Kabupaten Tanjung Jabung Timur keluar sebagai juara umum pada MTK ke-48 tingkat Provinsi Jambi di Batanghari. Tanjung Jabung Timur berhasil mengungguli juara bertahan Kota Jambi dengan selisih 10 poin. Gagal merebut juara umum dari Kota Jambi pada saat menjadi tuan rumah Musabako Tirawat Rikuran ke-47. Kabupaten Tanjung Jabung Timur akhirnya pada MTK ke-48 di Batanghari berhasil merebut tahta juara umum dari juara bertahan Kota Jambi. Pada MTK ke-48 tingkat Provinsi Jambi di Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil memperoleh 92 poin. Diikuti Kota Jambi dengan perolehan 82 poin, dilanjutkan tuan rumah dengan perolehan 57 poin. Sementara pada posisi 4, 5, dan 6 di Bukit Tanjung Jabung Barat, Moro Jambi, dan Kabupaten Sarolangun dengan perolehan poin 47, 29, dan 23. Dari seluruh cabang perlombaan, ada 13 cabang perlombaan yang berhasil diraih Tanjung Jabung Timur sebagai juara pertama dan membawa Tanjung Jabung Timur menjadi juara umum. Sekda Tanjung Jabung Timur Safril yang dijumpai usai menerima piala juara umum mengungkapkan, pihaknya sangat bersyukur dapat menjadi juara umum MTK ke-48. Menurutnya hal ini tidak lepas dari jeripayah seluruh cabang perlombaan dan pemerintah. Ditambahkan sekda pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga akan memberikan reward kepada para cabang perlombaan yang berhasil menjadi juara pertama di setiap cabang perlombaan. Alhamdulillah kita di MTK ke-48 di Provinsi Jambi ini di Kabupaten Batangari, kita mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita, yaitu juara umum tingkat provinsi. Tentunya ini bukan sekedar tidak dilalui dengan mudah, gampang kita untuk MTK ke-48 ini memang kita telah mempersiapkan diri kita, telah mempersiapkan kabila kita. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin TC-nya agak kurang rutin, jadi kita ini di MTK ke-48 ini kita melakukan TC untuk kabila kita, itu lebih kurang, lebih dari 8 kali. Lebih 8 kali untuk TC di pusat, dipusatkan di Jambi kita untuk pakaian. Terima kasih telah menonton!